Jika Amerika Serikat sedang mempertimbangkan transfer sistem rudal patriot Israel ke Ukraina pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024, dikatakan Gedung Putih saat ini tengah mendiskusikan rencana ini dengan para pejabat Israel dan Ukraina. Dalam laporannya, Financial Times mengutip 5 sumber yang mengetahui negosiasi tersebut. Berdasarkan perjanjian yang sedang dibahas, sistem rudal patriot pertama akan ditransfer dari Israel ke AS sebelum akhirnya dikirim ke Ukraina. Pada bulan April, Israel mengumumkan rencananya untuk menghentikan 8 baterai rudal patriot miliknya dan menggantinya dengan sistem yang lebih canggih. Potensi pemindahan ini merupakan bagian dari penyesuaian strategis Israel dalam kemampuan keamanannya. Pada tanggal 19 Juni kemarin, Kantor Anggaran Kongres merevisi proyeksinya yang memperkirakan peningkatan utang nasional AS sebesar 27% untuk tahun fiskal 2024 dibandingkan perkiraan sebelumnya. Peningkatan defisit anggaran federal AS sebagian disebabkan oleh undang-undang yang baru disahkan termasuk paket keamanan yang disebut sebagai bantuan untuk Ukraina, Israel, dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Sejak awal krisis di Ukraina, AS telah memberikan bantuan keamanan lebih dari 52 miliar dolar untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, AS telah memasok pasokan militer ke Israel senilai lebih dari 6,5 miliar dolar sejak awal perang di Gaza pada Oktober lalu, termasuk hampir 3 miliar dolar yang disetujui pada bulan Mei. Pada tanggal 23 Juni, Jenderal Cadangan Israel Itzhak Brigg mengungkapkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak tawaran dari Ukraina untuk menerima bantuan dalam menghadapi ancaman drone yang diluncurkan dari Lebanon. Brigg menyebutkan bahwa Kyiv menawari Tel Aviv informasi yang dapat membantunya dalam menangani ancaman pesawat tabrawak. Ukraina juga mengundang tentara Israel untuk belajar dari pasukan Ukraina tentang penanganan pesawat tabrawak. Menurut Brigg, tentara Israel tidak menunjukkan minat terhadap tawaran Ukraina. Malah ada sedikit kecenderungan meremehkan Israel mengenai besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh pesawat tabrawak Hezbollah. Selain itu, Channel 12 Israel melaporkan bahwa Kyiv berencana mengundang para ahli Israel untuk mempelajari drone dan menguji sistem anti-drone dengan imbalan teknologi canggih yang tampaknya tidak ingin disediakan oleh Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!